Hai semua assalamualaikum Di videoku kali ini Seperti biasa aku bakalan share lagi Salah satu ide jualan Hari ini aku bikin bejaran kesukaan anak-anak Yang pasti enak dan murah meriah Yuk langsung aja kita ke cara membuat Pertama-tama siapkan blender Masukkan 100 gram daging ayam 3 siung bawang putih dan 1 butir telur Kemudian ini di blender sampai halus Untuk ngeblendernya kali ini aku pakai Glass Electric Blender Set tipe IL220A Dari Idealife Nah setelah halus seperti ini kita sisihkan dulu Selanjutnya di wadah lain campurkan 100 gram tepung terigu, 100 gram tepung tapioca Garam dan penyedap rasa Kemudian aduk rata Menggunakan kitchen utensil spatula Tipe IL172A Dari Idealife Nah ini diaduk hingga tercampur rata Selanjutnya tambahkan 250 ml Air panas yang baru mendidih banget Kemudian ini diaduk hingga rata Dan adonan kalis Nah kalau udah seperti ini Untuk selanjutnya kita masukkan Daging ayam yang udah di blender sebelumnya Kemudian ini diaduk kembali Sampai semuanya itu tercampur rata Nah setelah tercampur rata seperti ini Untuk selanjutnya kita masukkan 150 gram tepung tapioca lagi Kita masukkan secara bertahap Biar mengaduknya itu lebih mudah Nah ini aku mau lanjut aja untuk mengaduknya Menggunakan tangan biar lebih cepat Ini kita uleni sampai adonannya itu benar-benar kalis Nah setelah kalis seperti ini Ini siap buat kita cetak atau kita bentuk Ambil secukupnya adonan Ini bisa ditimbang seberat 20 gram Atau bisa dikira-kira aja Nah pertama-tama kita buletkan Kemudian digulung menggunakan tangan Sampai agak pipis seperti ini Sampai nanti bentuknya itu memanjang Dan jangan lupa untuk tangannya kita oles dulu Menggunakan minyak goreng Biar nggak lengket ya Nah kira-kira untuk bentuknya itu seperti ini ya Panjangnya segini Dan untuk yang udah dicetak seperti ini Kita simpan di atas plastik yang udah dioles dengan minyak Nah karena pake sarung tangan itu lumayan lama Terus agak lengket juga ke plastiknya Jadi aku mau pake tangan aja Dan ini udah bersih Dan udah cuci tangan juga Nah sebagian udah selesai aku bentuk Untuk selanjutnya bisa langsung kita rebus Nah disini aku sudah siapkan air yang udah mendidih Terus jangan lupa dikasih minyak juga Biar nggak lengket satu sama lain Kemudian langsung aja kita masukkan nuggetnya Terus pastikan bentuknya itu lurus Biar nanti hasilnya juga bagus ya Dan nggak bengkok-bengkok Nah kita masukkan dulu sebagian Nah setelah mengapung seperti ini Tandanya udah mateng Bisa langsung aja kita angkat Kemudian langsung digulingkan aja ke dalam tepung panir Fungsinya buat apa Biar kita tuh nggak ngadon lagi tepung terigu Untuk menempelin si tepung panirnya Jadi untuk menghemat wadah langsung aja Dimasukkan ke dalam tepung panir Selagi masih panas atau pas baru diangkat Terus ini dibalur-balurkan aja Sampai semuanya tercampur rata Nah oke setelah terlumuri semua Hasilnya seperti ini Dan ini kita sisihkan dulu Terus masukkan ke dalam wadah tertutup Kemudian masukkan ke dalam kulkas Agar tepung panirnya itu lebih menempel lagi ya Dan kalau mau dijadikan stok frozen Tinggal dimasukkan aja ke dalam wadah tertutup Terus dimasukkan ke dalam freezer Dan dari satu resep ini menghasilkan 38 pieces Lumayan banyak ya Dan untuk selanjutnya kita bikin saus cocolannya Untuk bahan-bahan cukup simpel Ada cabai merah Cabai rawit Bawang merah Dan bawang putih Kemudian 150 gram Saus bantal Merak sedap Dan ini setelah dihaluskan ya Pertama-tama tumis bahan-bahan yang udah kita haluskan Dengan sedikit minyak Terus ini kita tumis sampai harum dan mateng Setelah matang Tambahkan secukupnya air Sesuaikan dengan kekentalan yang diinginkan Nah selanjutnya kita masukkan sausnya Nah ini tinggal diaduk Sampai si sausnya itu tercampur dengan air Selanjutnya tambahkan bumbu Aku pakai gula pasir Garam Dan penyedap rasa Terus ini diaduk hingga rata Dan jangan lupa untuk tes rasa Nah kalau udah mendidih seperti ini Dan rasanya juga udah enak Sausnya udah jadi Tinggal kita angkat aja Dan kita dinginkan Kalau pengen lebih kental lagi Tinggal kita masak aja Sampai airnya agak surut ya teman-teman Selanjutnya langsung aja Kita goreng nugget sticknya Disini aku sudah panas ke minyak Sampai benar-benar panas Kita goreng dengan api sedang aja Biar nggak cepat gosong Si tepung panirnya Dan ini jangan lupa untuk dibolak-balik Biar matengnya itu merata Dan setelah benar-benar mateng tuh Dia mengapung ke atas Dan ini udah cukup bisa langsung aja kita angkat Lalu kita tiriskan Nah ini hasilnya setelah sebagian aku goreng Dan untuk penjualan Teman-teman bisa kemas aja Menggunakan mica seperti ini Atau mau pakai plastik Katas nasi itu bisa disesuaikan ya Kalau aku disini gunting-gunting dulu Seperti ini Satu mica kita isi tiga nugget stick Terus setelah selesai Tinggal dikucurkan aja Menggunakan saus yang udah dibuat sebelumnya Terus untuk cara makannya Tinggal dikasih aja Tusukan seperti ini Ya langsung aja kita cobain Untuk rasanya asli ini enak banget Luarnya crispy Dalamnya itu kenyal Dan ditambah dengan saus yang sangat enak Terus ini ada aroma-aroma dari daging ayamnya itu Yang bikin enak banget Dan ini selain dijual pas udah digoreng Ini juga bisa dijual Pesiprozen seperti ini Tinggal dimasukin aja ke dalam mica Ini ukuran mica itu Ukuran mica nasi kuning gitu ya Satu mica ini kita isi 6 pieces Kemudian bisa langsung kita staples Dan siap buat kita jual Untuk rekomendasi harga jual Ini bisa dijual mulai dari harga seribu Atau seribu lima ratus persatuannya Nah oke teman-teman Sekian dulu video untuk hari ini Semoga video ini bermanfaat Dan menginspirasi teman-teman semuanya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video ini